Desain manusia itu seperti ini Gini ya Supaya bagi orang Bukan potensi jahat dalam diri Yang belum terstimulasi Semua jahat-jahatnya orang Kita kebaikan di dalam diri Yang ini kalau kita sentuh Ini mau besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Bagaimana memicu konspirasi semesta Sebetulnya tanpa keterlibatan kita Semesta selalu berkonspirasi Tapi dalam bahasan kali ini Tujuan kita membahasnya adalah Agar konspirasi itu mengarah kepada Yang kita harapkan Atau setidaknya kita tidak memicu Konspirasi yang terjadi Karena hal-hal yang tidak kita sadari Sehingga loh kok jadi begini Teman-teman Pernahkah Anda mengalami sebuah kebingungan Atas hadirnya pilihan-pilihan Yang sama-sama kualitasnya Sama-sama bobotnya Sehingga kita bingung memilih A atau B 50-50 bobotnya Sehingga Anda mengatakan Sehingga banyak orang mengatakan Saya sulit untuk memutuskan Karena situasinya membingungkan Itu lumrah yang sering orang katakan Padahal sebenarnya yang terjadi Tidaklah demikian Yang terjadi bukan Anda bingung Karena situasinya membingungkan Tetapi sesungguhnya Karena Anda bingung Anda ragu Maka situasinya menjadi membingungkan Anda bisa pelajari sebuah konsep Yang namanya Schrodinger's Cat Paradox Dalam konsep fisika itu Intinya adalah bahwa Bahan dasar semesta Akan mengambang Tidak menjadi A atau B Sampai kita memutuskan Mau mengamati ke arah mana Bahasa gampangnya adalah Situasi yang kita hadapi Akan tetap membingungkan Sampai kita mantap Untuk memutuskan ke arah mana Ada beberapa kasus nyata Dari peserta pelatihan saya Klien-klien saya Terkait hal ini Saya berikan satu contoh Dari sekian banyak contoh Salah seorang alumni saya Mencurhatkan persoalan Kebingungannya Tentang Apakah dia harus resign Menekuni bisnisnya Atau Dijalani dua-duanya Dia adalah seorang karyawan Yang karirnya baik Tapi dia juga Dalam sisa-sisa waktunya Menjalankan sebuah bisnis Dan hasilnya baik Dia bingung Saya mau full timer Menjalankan bisnisnya Dan resign Tetapi dia Berat dengan Lingkungan pekerjaan Atasannya Koleganya yang Asik Untuk hangout Asik untuk ngobrol Asik sebagai sebuah tim Tetapi di sisi yang lain Dia ingin Tetap menjalani Dua-duanya Dia sayang karena Bisnis ini sangat potensial Yang Hanya dengan paruh Waktu saja Hanya sisa waktu Hasilnya baik Sehingga dia berpikir Kalau dijalankan total Pasti hasilnya lebih bagus Jadi dia bingung Apakah milih A atau B Intinya itu Lalu saya katakan Saya jelaskan tentang konsep ini Bahwa sebetulnya Situasinya membingungkan Karena Anda bingung Dia bingung Ketika mendengar penjelasan saya Saya bilang pertama kali Kalau kamu ingin situasinya tidak Begini terus Maka kamu harus mantapkan Minimal 1% Di dalam hatimu Kamu dalam hati memilih yang mana Kamu pilih bisnis kamu Atau pekerjaan Dia menjawab Aduh Pak 50-50 Selama kamu mengatakan 50-50 Maka situasinya akan tetap begini Katakan saja Kamu pindahkan 1% ke arah Salah satu arah Lalu dia mengatakan Baiklah Pak Saya condong 51% ke bisnis saya 49% Di pekerjaan saya Oke Tolong mantapkan itu Cukup Anda mantapkan itu Dan perhatikan bagaimana Semesta berkonspirasi Saya katakan begitu Jeda beberapa bulan kemudian Dia cerita Terjadi satu hal yang menarik Ketika dia sudah memantapkan 1% bobot Ke arah Bisnisnya Entah kenapa Tiba-tiba Pekerjaannya ini menjadi tidak nyaman Lebih tepatnya Bosnya Atasannya yang tadinya Enak banget orangnya Diganti menjadi Orang baru Dan bos ini sangat-sangat Tidak nyaman Membuat dia tidak betah Di pekerjaan Beberapa rekannya yang Koleganya bekerja Tiba-tiba resign Tiba-tiba tidak lagi Berada di situ Sehingga dia kehilangan Teman-teman yang menyenangkan Di pekerjaan itu Akhirnya Dengan keadaan seperti itu Seolah-olah Semesta mengkondisikan Agar dia mantap Untuk memilih Resign dari pekerjaan itu Apa yang terjadi? Ketika dia Memutuskan untuk mantap Di salah satu Semesta langsung Meresponnya Dan mengkondisikan hal itu Kalau misalkan terjadi Sebaliknya Misal dia 51% di pekerjaan Maka akan terjadi Hal-hal Pada bisnisnya Yang membuat dia Meninggalkan itu Tapi intinya adalah Kita bisa melihat Ketika kita berhenti Dalam kebingungan Kita mulai Memantapkan Ke salah satu Maka Situasinya Akan selesai Dari kebingungan itu Bobotnya tidak lagi 50-50 Kalau di dalam Agama Islam Misalnya Ada yang namanya Salat Istiqoroh Kalau Anda perhatikan Salat Istiqoroh intinya adalah Kita memantapkan pilihan kemana Muncul sebuah Kemantapan hati Nah Prinsipnya sama Ketika kita sudah Mantap ke salah satu Pilihan Maka semesta akan Mewujud ke arah situ Tidak lagi Dalam kondisi mengambang Jadi setiap ada orang Bertanya Pak Saya baiknya milih mana Selalu saya tanya balik Anda Memantapkan diri Ke arah yang mana Karena kuncinya adalah Kemantapan di hati Anda Yang akan memicu Konspirasi itu Ini berlaku untuk hal baik Maupun hal buruk Apa yang Anda mantapkan Akan terjadi Dalam hal positif Atau negatif Semesta akan berkonspirasi Ke arah situ Karena semesta itu Netral Dia hanya merespon Apa yang kita putuskan Di dalam benak kita Jadi apa kesimpulannya Semesta tidak pernah Membingungkan Anda Semesta menjadi bingung Karena Andanya yang bingung Selamat Memantapkan hati Dalam pilihan-pilihan Yang Anda hadapi Dalam video Terima kasih Saya akhiri Bilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih